Kepada Profesor Dr. Bapak Din Syamsuddin, kami persilakan untuk memberikan penyampaian pesan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menukilkan pandangan agama sesuai hadith Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin juga ada dalam kitab suci-kitab suci agama lain. Yang pertama, bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri. Yang ingin melubangi kapal besar itu, walaupun itu tempatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan dan menyatakan, Jika orang banyak menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat yang ingin melubangi tempatnya sendiri. Jika diselamatkan, maka kita semua akan selamat. Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat. Tetapi jika orang banyak membiarkan orang banyak berdiam diri, Membiarkan kerusakan demi kerusakan, Membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri, Dan apalagi merusak tempat orang-orang lain. Apa kata Rasulullah? Mereka akan celaka dan kita semua juga akan celaka. Karam bersama karamnya kapal besar bangsa itu. Keadaan ini sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Betul? Betul. Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan. Sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tadi. Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan. Pesan agama yang kedua juga berdasar dari hadith Nabi Muhammad S.A.W. Bantulah saudaramu yang zolim maupun yang mauzlum. Bantulah saudaramu yang menganiaya, Yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Tapi juga bantu saudaramu yang teraniaya. Membantu saudara-saudara kita yang mauzlum, yang teraniaya. Tentu kita tahu caranya. Maka sahabat bertanya, Bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zolim? Rasul menegaskan, Hentikan Hindari Cegah Agar dia berhenti dari kezolimannya Saudara-saudaraku atas dasar itulah Saya pribadi dan banyak tokoh lintas agama di kami ini Kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia Sebagai tanggung jawab kebangsaan Sebagai tanggung jawab kerakyatan Dan sebagai tanggung jawab sejarah Maka sebagaimana diimbau tadi Silakan Rakyat Indonesia yang bersetuju untuk bersatu bersama kami Alhamdulillah Sudah terbentuk kami, kami, kami Di berbagai daerah bahkan di luar negeri Yang pada hari ini juga mereka melakukan deklarasi bersama Join declaration Saya yang tidak bisa ditayangkan Di Solo Di Surabaya Di Yogyakarta Di Medan Di Semarang Di Bandung Di Palembang Di Makassar Di Banjarmasin Dan bahkan Di luar negeri Baik di Amerika Serikat Di Australia Melbourne Di Qatar Di Swiss Dan beberapa Mereka telah menyatakan diri Bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sebelum saya akhiri Saya ingin tegaskan Sesuai dengan jati diri kami yang telah dibacakan tadi Dan mohon-mohon dipahami Oleh segenap pendukung kami Bahwa kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Adalah gerakan moral Seluruh rakyat Indonesia Untuk menegakkan kebenaran Keadilan Dan menciptakan kesejahteraan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sebagai gerakan moral Mengandung arti Kita bergerak Berdasarkan nilai-nilai moral Berdasarkan kebenaran yang kita yakini Berdasarkan keadilan yang harus kita tegakkan Menegakkan kejujuran Menegakkan kemasalahan Itu namanya nilai-nilai moral Dan kami sebagai gerakan moral Bersama-sama kita bergerak Dan berjuang untuk itu Bahwa gerakan moral Tidak sepi dari politik Iya Kita juga berpolitik Tetapi politik moral Tetapi politik Berbasis nilai-nilai moral Maka oleh karena itu Mari bergabung Dan saudara-saudaraku semua Deklarasi Pada hari Yang Sangat istimewa ini 18 Agustus 2020 Mengingatkan kita 75 tahun yang lalu Ketika Undang-Undang Dasar 1945 Disahkan Pembukaannya Disepakati Di dalamnya Terdapat Pancasila Maka kita berpendapat Hari lahir Pancasila Adalah 18 Agustus 1945 Saya ingin ingatkan Ini hanyalah deklarasi Deklarasi bukan akhir Deklarasi adalah awal Sejak saat ini Dari Tugu Proklamasi Yang bersejarah ini Ketika Soekarno-Hatta Atas nama bangsa Indonesia Menyatakan kemerdekaan Indonesia Maka mulai saat ini Dari tempat yang bersejarah ini Kita bertekad Untuk memulai sebuah gerakan moral Untuk perbaikan dan perubahan Indonesia Ke arah Indonesia yang lebih baik Tunggulah komando Pesan dari kami Kami bertiga ditunjuk sebagai presidium Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio Profesor Dr. Rahmat Wahab Ketua Umum Komite Khito Nahdlatul Ulama 1926 Dan saya sendiri Sebagai rakyat Indonesia Kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah Kami bertiga sebagai presidium Dengan dukungan 150 deklarator Yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami Kita akan mulai untuk bergerak Maka terakhir-terakhir sekali Saudara-saudaraku semua Sangat mungkin ada yang tidak suka dengan kita Sangat mungkin bahkan sudah ada gejala dan gelagatnya ingin menghalangi kita Sangat mungkin ada tekanan Ada intimidasi Dan berbagai bentuk rekayasa-rekayasa Yang ingin menggembos gerakan kita ini Namun Dengan semangat dan tekat perjuangan Semata-mata untuk bangsa dan negara Untuk umat manusia Dan sebagai muslim semata-mata Lillahi Rabbil Alamin Dan pemeluk agama lain dengan keyakinannya masing-masing Kita tidak akan berhenti Dan kita tidak mudah dihentikan Dan kita tidak boleh berhenti We are at the point of no return Kita berada pada titik yang tidak ada kembali Kita maju terus Maka Saya mohon betul Khusus hari-hari ini mungkin saja Ada yang ingin mengacau Ada yang ingin menghasut Maka jangan terhasut Jangan terprovokasi Jangan satu kerikil kecil pun terlemparkan Jangan satu ucapan kebencian Ujaran kebencian apapun terlontarkan Ketika ada di tengah jalan Yang ingin menghasut kita Yang ingin mengaguh kita Ucapkanlah merdeka Ucapkanlah Sebagaimana agama Semoga anda mendapat Kesan dan hidayah dari Allah SWT Saya pesankan betul Acara yang mulia ini Acara yang baik ini Maka saya tidak ingin General Gatot Nurmantio saja Kami berdua juga ingin bertanggung jawab Dan oleh karena itu Dukunglah kami Dengan rasa tanggung jawab Kembalilah pulang dengan tenang Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh